bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya bagaimana kabarnya kalian semoga baik-baik saja semoga masih semangat dalam pembelajaran pilihan kali ini bapak tahu kalian sudah mulai merasa bosan memang udah nggak paham belajar dalam pelajaran jarak jauh ini tapi yang namanya belajar itu tidak kenal waktu kapan saja dan juga dimana saja yang terpenting adalah bagaimana kalian mengolah niat kalian ingin menjadi apa kalian di masa depan kalian bisa tanyakan pada diri kalian sendiri sebenarnya gue butuh belajar atau enggak kalian bisa tanyakan pada diri kalian sendiri oke pada kesempatan kali ini bapak ingin memberikan contoh soal mengenai gerak lurus kemarin kita telah mempelajari tentang gerak lurus materi dari YouTube dan dari YouTube orang lain dan sekarang bapak bikin materi dari YouTube bapak sendiri gerak lurus dimana gerakan yang terjadi pada lintasan lurus dalam idealnya pada lintasan lurus tapi pada kenyataannya dalam dalam kenyataannya di kehidupan seti hari tidak ada gerakan lurus ya tidak ada sedikit belok-belok idealnya gerakan lurus oke pada kesempatan kali ini di gerak lurus itu terbagi menjadi dua ada gerak lurus beraturan atau disingkat sebagai GLB dan ada juga gerak lurus berubah beraturan atau disingkat sebagai GLBB contoh soalnya bagaimana contoh soalnya seperti ini kita akan tulis kita pertama adalah contoh soal ini bapak gedein sedikit contoh soal dari GLB dari gerak lurus beraturan dari gerak lurus beraturan atau kita singkat sebagai GLB oke contoh soal gerak lurus beraturan yang pertama kita disini misalkan seseorang ini yang pertama ya seorang sedang menaiki pedah motor dengan kelajuan yang tetap sebesar 10 meter per second berapakah jarak yang ditempuh jika motor tersebut jika motor tersebut bergerak selama 1 menit nah bagaimana cara membahasnya sekarang kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya ya langsung bahas soalnya ini ada seseorang sedang menaiki sepeda motor dengan kelajuan yang tetap intinya dalam gerak lurus beraturan kata kuncinya adalah kelajuan atau kecepatan yang konstan nah kalau udah ada kata-kata seperti ini artinya ini merupakan soal dari gerak lurus beraturan atau GLB oke nah disini yang perlu diketahui adalah pak pada pada kenyataannya pada kenyataannya bagaimana kita bisa mengidentifikasi GLB dan GLBB oke kalian pernah naik sepeda motor kan kalian pernah gak sih memperhatikan speedometer kalian speedometer itu apa sih pak itu tuh yang pengukur kecepatan kalian yang ada di layar depan motor kalian nah saat speedometer kalian bergerak naik dari 0 sampai ke kecepatan tertentu atau bergerak turun dari kecepatan tertentu sampai ke 0 itu merupakan peristiwa dari GLBB kalau jarumnya bergerak itu adalah peristiwa dari GLBB sedangkan kalau misalkan kalian jarumnya itu konstan pada angka tertentu di speedometer gak naik dan juga gak turun artinya itu adalah peristiwa GLBB sama seperti ini oke kita akan jawab kita pertama diketahui dulu ketahui dulu yang pertama diketahui ada apa? ada kecepatan kecepatan itu namanya adalah V kecil oke V kecil sebesar 10 meter per second nih kecepatannya 10 meter per second berapakah jarak yang ditempu jika motor tersebut bergerak selama 1 menit ingat menit itu adalah waktu waktu dalam fisika lambangnya adalah T kecil waktunya adalah 1 menit ingat ketika kita mempelajari besaran pokok dan juga besaran turunan waktu dalam satuan internasional yang itu itu adalah detik artinya kita harus merubah nih 1 menit itu berapa detik detik gitu 1 menit itu berapa detik nah detik itu dalam fisika disingkat sebagai second 1 menit berapa detik nah 1 menit adalah 60 detik gitu kan ya 1 menit adalah 60 detik setelah itu yang ditanya adalah yang ditanya berapakah jarak yang ditempu gitu kan nah kita akan kembali ke persamaan ya kita jawab persamaan dari GLBB adalah S sama dengan V dikali T oke S sama dengan V dikali T dimana S ini adalah jarak ataupun per pin mudahan oke V ini adalah kelajuan ataupun kecepatan oke dan T adalah waktu yang digunakan selama proses berlangsung oke yang kita cari adalah jarak kan otomatis jarak itu adalah S berarti S nya adalah tetap disini S sama dengan V nya kita masukin berapa nilai V nya tadi V nya adalah 10 kita masukin disini V nya 10 1 ini kita gak perlu masukin karena udah sesuai dengan saat internasional kita kali dengan 1 menit 1 menit adalah 60 second kita kali dengan 60 seperti itu maka S jarak yang bisa ditempu adalah 10 dikali 60 600 pak satuan dari jarak itu apa pak satuan jarak adalah meter nah artinya seorang yang menaiki sebelah motor dengan tajuan tetap 10 meter per second jika dia bergerak selama 100 menit maka dia akan mampu menempuh jarak 600 meter oke itu adalah contoh soal yang pertama untuk contoh soal yang kedua bisa next ke video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih